Terima kasih pemerintah masih bersama kami di Kabar Kepri dalam rangka Hutsatpol PP ke-68 dan Satlin Mas ke-56 tahun 2018. Satpol PP Provinsi Kepri bersama FKPD terkait serta OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melaksanakan upacara peringatan pada Khamis pagi tadi. Upacara peringatan tersebut dipimpin secara langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basiron. Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Kepulauan Riau beserta Satlin Mas menggelar upacara Hutsatpol PP ke-68 sekaligus Hutsatuan Perlindungan Masyarakat atau Satlin Mas ke-56 tahun 2018 di lapangan pembedaan abad yang ditanjung pinang pada Khamis pagi. Upacara dipimpin secara langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basiron. Upacara dipimpin secara langsung oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, Nurdin Basiron. secara selesai masalah. Perayaan HUD Satpol PP dan Satlin Mas tahun ini bertepatan dengan tahun politik, sehingga di angka tema Satpol PP dan Satlin Mas siap mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2018. Selain para anggota Satpol PP dan Satlin Mas, peserta upacara juga berasal dari anggota Satpam, Damkar, TNI, dan Polri, serta turut hadir OPD dari lingkup pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Terima kasih. tetap menjalankan tugas dengan sopan, ramah, dan santun. Dan mengharapkan juga pemerintah daerah dapat juga melengkapi sarana-parasarana saat Pol PP, pertama kenderaan dan pakaian. ini kami atas nama Kepala Satuan Polis Peraja Provinsi Kepulauan Riau, berserta segenap anggota dan keluarga mengucapkan selamat hari bulan tahun Satuan Polis Peraja ke-68 dan Satuan Lim Mas ke-56. Semoga tetap jaya. Satpol PP jaya. Satpol PP Provinsi Kepri, HM Subandi berharap para anggota Satpol PP dapat menjalankan tugas dengan sopan, ramah, dan santun. Ia juga berharap pemerintah dapat mendukung kegiatan Satpol PP dengan memberikan kelengkapan sarana dan prasarana Satpol PP. Tim Liputan TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.